Memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional, Badan Narkotika Nasional dan Instansi terkait terus berupaya membuat program memerangi narkoba. Upaya konkret untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di tengah masyarakat adalah dengan melakukan pencegahan sedini mungkin secara totalitas menyeluruh di semua sektor. Kepala BNN Kuburaya, AKBP A.H. Daulai, menjelaskan jika tahun ini BNN dan pemerintah daerah akan mencanangkan dua desa perangi narkoba, seusai dua desa sebelumnya yang telah diresmikan beberapa waktu lalu. Menanggapi banyaknya peredaran narkoba di sekitar wilayah pesisir Kuburaya, AKBP A.H. Daulai pun menegaskan jika pihaknya telah melakukan penyesiran dan penyeluhan di setiap daerah, guna menekan angka penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba di Kuburaya. Kerjasama dengan Polres juga menyisir kemana-mana untuk ini, kita dengan pemerintah daerah Pemda juga memberikan penyeluhan-penyeluhan. Kita kerjasama dengan Pemda termasuk dari Kesbangpol dan Pemdes mengadakan kegiatan-kegiatan penyeluhan-penyeluhan supaya seperti apa yang disampaikan Pak Bupati, misalnya ada yang belum terkontaminasi bisa cepat segera diatasi dan yang sudah mencoba-coba bisa mungkin kita pulihkan dengan rehabilitasi. Sementara Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan akan menginisiasi semua desa, baik secara satu persatu desa maupun secara bersamaan agar mendeklarasikan desa perangi narkoba. Sehingga ke depannya setiap desa nol kasus penyelahgunaan narkoba. Keseriusan ini akan dibuktikan Pemkap Kuburaya dengan membuat aturan atau regulasi melalui peraturan Bupati, di mana nanti akan mengalokasikan ke arah gerakan perangi narkoba. Sudah mengepung juga sampai ke desa-desa, nah apalagi desa pesisir. Kita harapkan nanti dengan sistem skala berdesa itulah penggiat-penggiat desa itu muncul. Yang kita harapkan anak-anak muda di desa ayo berinisiatif. Ayo kita ajak sekalian nih, ini hari momentum yang baik, kita sekaligus juga mengajak masyarakat untuk memutus mata lantai, sekaligus kita untuk mengaktifkan dan pegiat-pegiat anak-anak muda di kampung, karang taruna dan ibu-ibu juga perlu untuk mendorong supaya dipercepat, supaya ada pegiat-pegiat yang mereka nanti aktivitasnya banyak. Muda Mahendrawan mengajak semua masyarakat khususnya yang ada di desa untuk tidak berhenti menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkoba. Septa Pond TV memberi tekan.